Nah selanjutnya ini lho, ini meraso ada kejanggalan dalam kasus Anwar Sadat yang merupakan tersangkau kasus pencabulan anak tiri yang dilaporkan oleh mantan istrinya. Keluarga Anwar Sadat melakukan unjuk raso di depan Polda Jambi, selain itu anak dari Anwar Sadat juga meraso diperas. Bagaimana beritanya? Ini dia. Persetujuan masa perpanjangan penahanan yang disetujui oleh pengadilan negeri Sengeti menimbulkan kecurigaan bagi keluarga Anwar Sadat dan kuasa hukumnya. Usai dituduh melakukan pencabulan anak tirinya yang masih berusia 4 tahun, puluhan orang keluarga didampingi kuasa hukum Anwar Sadat mendatangi Polda Jambi pada Senin 3 Desember 2023. Mereka mendatangi Polda Jambi untuk membela Anwar Sadat, seorang warga yang dituduhkan sebagai pelaku pencabulan anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Setelah lebih dari satu jam berorasi, namun tidak satupun perwakilan dari Polda Jambi menemui mereka. Bahkan masa mengancam untuk melakukan aksi makan siang di ruang Polda Jambi. Muhammad Muslim, kuasa hukum keluarga Anwar Sadat mengatakan, pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang masih berusia 4 tahun pada tahun 2022 lalu. Namun baru dilaporkan oleh ibunya pada Juli 2023 lalu dan pada September lalu pelaku diamankan oleh tim Polres Mora Jambi. Muslim menambahkan, setelah lebih dari 60 hari dilakukan pemberkasan oleh pihak kepolisian dan diajukan Kejaksaan Negeri Mora Jambi untuk disidangkan, ternyata Kejaksaan Negeri Sengeti mengembalikan berkas tersebut karena masih ada berkas yang kurang. Karena berkas yang diajukan oleh pihak Polres Mora Jambi ditolak oleh pihak Kejaksaan Negeri Mora Jambi, akhirnya penyidik Polres Mora Jambi mengajukan perpanjangan masa penahanan guna melengkapi berkas ke pengadilan negeri Sengeti dan disetujui oleh Ketua PN Sengeti. Akhirnya kuasa hukum dan keluarga Anwar Sadat mencurigai persetujuan masa perpanjangan penahanan yang disetujui oleh pengadilan negeri Sengeti. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAF dan surat edaran makamanku, kita sudah mengajukan surat permohonan keberatan atas perpanjangan penahanan terhadap klien kita Anwar Sadat di mana oleh jaksa penuntur umum dalam batasan waktu yang ditentukan juga oleh KUHAF penyidik belum berhasil memenuhi ataupun melengkapi petunjuk berkas dari JPU. Sehinggalnya JPU mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dan posisi masih P19. Belum ada kelengkapan berkas yang diminta oleh JPU. Lalu pada tanggal 24 November lalu, karena penyidik tidak berhasil melengkapi berkas, kemudian untuk menahan bahan kita itu, penyidik mengajukan perpanjangan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mora Jawa, dan itu disahkan, disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, karena kita merasa keberatan atas perpanjangan penahanan tersebut, makanya hari Jumat kemarin kita mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan harapan Ketua Pengadilan Tinggi menerima. Fitri, anak dari Anwar Sadat berharap agar Kapolda Jambi dapat mengusur tuntas kasus ini, sehingga Anwar Sadat mendapatkan keadilan dan segera dibebaskan. Saya dibebaskan karena saya tidak bersalah, saya tidak pernah melakukan pecah bulan seperti yang ditutupkan oleh mereka.